Sallallahu alaihi wa sallam Sekarang saya beri satu analogi Pernah ada satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menghentikan Kamu jangan sholat asar kecuali sampai Kira-kira saya ngomong Sama santri, kamu jangan sholat asar Kecuali sampai Lirboyo Sebelum sampai Lirboyo ternyata Matahari hampir Tenggelam Sebagian dari sohabat Milih sholat di tengah perjalanan Meskipun itu belum sampai Lirboyo Alasannya musaruh afil wakti Supaya tidak kodok Yang sebagian milih sholat di Lirboyo Meskipun bakdaan terhubah samsu Meskipun matahari sudah Tenggelam Ketika dilaporkan ke Rasulullah Itu falam yaknif Ada yang baca falam yu'anif wahidun Tak baca dua kali karena ini Nanti bisa jadi debat kusir Saya baca yaknif apa yu'anif Tidak tahu pokoknya saya baca dua kali Kalau baca sampai tiga kali yang tiga salah Karena memang pilihannya hanya dua Kalau ada pilihannya tiga tak baca sampai tiga Tiga kali Nabi tidak menyalahkan salah satunya Yang satu pakai konstitusi Yang namanya asar itu ya Koblah antahurubas samsu Yang satu cara berpikir Nabi jelas Nas Mansus Harus dibani kuretto Sekarang pertanyaannya Koedah umum tentang Saya ulang lagi Koedah umum tentang asar itu Koblah hurubis samsi Dilawan Nas harus dibani kuretto menang mana Nas sama koedah umum Kira-kira kalau kamu ngaji usul feke Menang Nas Tapi pertanyaannya Nas itu butuh mahal Tentu boleh seperti itu Asumsinya Nabi adalah Jangan-jangan sampai sana Memang belum Hurubis samsi Maka makna yang mesti benar adalah Esari'u fil masji Kamu harus tergesa-gesa jalannya Sehingga potensi menangi asar di kuretto Kuretto Jadi unik Terus itu difahami Pentingnya musah ro'ah Fil iktidak Jadi kalau anud kanjing Nabi Harus musah Musah ro'ah Nah Musah ro'ah ini pula yang menjadi Basis feke Makanya ulama dulu Kalau ngareng feke itu gampang sekali Kalau orang tidak faham Manya tidak bakat wali Sebenarnya feke itu gampang sekali Bagi yang gampang Bagaimana tidak usah itu Misalnya begini Fatul Mu'in Fatul Hab Semuanya menghentikan Wayusannu nasyatun disolatin Semangat disolatin Karena menghadiri sholat Sama seingat takbirnya Zammah itu meritik Sopo Sopo Tak tarikihi Pakai jamaat budakar salim Tarikihi Yang orang yang meninggal Nasr Terus beliau mendalil Kalau Allah Ta'ala Wa idha kamu ilha sholati kamu Kusalah Jadi khas orang munafak itu Kalau sholat itu males-malesan Maka saya itu sering bilang ke santri saya Pokoknya jamaat aku dua orang Melayu Entah berapa kadar Harus ada Melayu Gwiling-gilingan Musa Ro'ah Karena di semua tek kebaikan Adalah Fafirru Ilham Lari Ada unsur larinya Ada unsur Musa Ro'ah Nah Lalu lama-lama mengatakan Makna hadis ini Yang mesti adalah Pentingnya Musa Ro'ah Tidak perlu berdebat Tentang boleh tidak sholat Qobla Lusul Tidak Tapi harus Karena begini Yang mesti salah begini Ternyata yang melakuknya Santai-santai Ngopi Rokok Yang mesti Jagungan Nabi Kira-kira bisa maklumi Tidak Ketika Cara jalannya seperti itu Kemudian Matahari Terbenang Karena ini yang mesti salah Paham ya Karena tidak sampai sana Karena salahnya sen Diri ngopi Santai-santai Lalu itu Namanya fakta Jadi fakta itu Dari analisis yang normal